Demi menjaga kelestarian, manusia melakukan penyelamatan dengan memelihara mereka seperti menempatkan mereka di tempat konservasi, kebun binatang, serta tempat penangkaran hewan. Namun, laluri hewan yang selalu menyukai alam bebas, membuat para hewan tersebut kerap melakukan berbagai usaha untuk bisa berada di luar kandang. Sehingga kemunculan para hewan di tempat seharusnya kerap membuat gempar masyarakat sekitar. Dan berikut On The Spot telah merangkum 7 peristiwa penangkapan hewan terhebong. Diawali dengan peristiwa penangkapan seekor burung kakak tua di Porter, Texas, Amerika Serikat. Butuh sebuah helikopter milik pengawas pantai untuk menyelamatkan seorang pria dan kakak tua peliharaannya. Jadian ini bermula saat pria bernama William Hart terjebak di pohon pinus setinggi 18 meter karena berusaha mengambil burung kakak tua semilai 2.000 dolar Amerika Serikat. Atau sekitar 195 juta rupiah. Melihat kakak tua ini terbang, William pun segera mengejarnya dan memanjat pohon hingga burung ini kembali terbang ke lengannya. Saat itulah ia sadar dirinya terjebak di ketinggian. William hanya berdiri di cabang pohon menunggu bantuan, sementara ia mengemankan burung putih eksotisnya ini di balik pakaiannya. Selanjutnya adalah peristiwa penangkapan seekor harimau di Bangal Utara, India. Seekor harimau betina membuat heboh ketika para penduduk desa menemukannya tengah bersembunyi di atas pohon. Para warga berbondong-bondong mencoba menangkap harimau yang tengah hamil ini untuk mengembalikannya ke alam liar. Namun perlawanan Sang Raja Hutan membuat proses penangkapannya terbilang sulit. Mengingat kondisinya yang tengah hamil, Simpengelamat pun menembakkan obat bius ke kaki kucing hutan raksasa ini. Namun ketika beberapa orang mencoba menariknya turun dari pohon, kucing belang ini justru berbalik menyerang perang orang di sana sesaat setelah cakinya menyentuh tanah. Kepanikan pun melanda, para warga bergegas mengelamatkan diri dari kemarahan harimau. Hingga akhirnya obat bius tadi benar-benar bereaksi sepenuhnya. Berikutnya adalah peristiwa penangkapan seekor kambing di Brooklyn, Amerika Serikat. Seekor kambing telah membuat heboh warga Brooklyn setelah ia dikabarkan melarikan diri dari kandangnya. Sebelumnya, kambing putih ini terlihat berkeliaran di Atlantic Avenue pada dini hari dan membuat kegaduhan dengan membentur-benturkan kepalanya ke pintu. Tugas patroli segera mengejarnya. Enam petugas dikerahkan untuk mengejar kambing ini. Akhirnya, kambing ini terpojok di tempat parkir di Brooklyn Interface Medical Center. Beberapa saat kemudian, hewan ini tertangkap. Ia diikat dan dimasukkan ke bagian belakang mobil polisi untuk segera diamankan. Dekor macan tutul tersesat di wilayah desa dekat Prakash Nagar Salugara di pinggiran Siliburi, India. Kejadian ini membuat heboh warga setempat. Macan tutul ini dikepung oleh warga. Warga berjaga di atap rumah demi menghindari serangan kucing hutan besar itu. Banyaknya manusia di sekelilingnya tak membuat kucing besar ini kehilangan nyali. Kucing ini bahkan menyerang orang-orang yang menghalangi jalannya. Tiga petugas kehutanan yang coba menangkapnya tak luput dari serangan macan tutul ini. Dengan bersenjatakan senapan bius, para petugas ini mengerahkan seluruh tenaganya untuk menangkapnya dan mengembalikan kucing-kucing liar itu ke alamnya. Peristiwa penangkapan hewan terheboh selanjutnya adalah penangkapan babi di Northway, Alaska. Tekor babi melarikan diri sejauh 8 km dari sebuah peternakan di wilayah East Line Road. Babi besar ini justru ditemukan di pinggir jalan raya Round Lake Road. Polisi segera mengamankan babi ini agar tak mengganggu keselamatan pengguna jalan lainnya. Untuk mengembalikan babi ini ke kandangnya, dibutuhkan lebih dari 6 orang polisi wilayah dan petugas peternakan yang membawa mobil kandang. Babi ini akhirnya dibawa ke peternakan Lakeside menunggu sang pemilik menjemput hewan peliharaannya. Yang kepolisian belum menemukan identitas pemilik babi yang melarikan diri ini. Berikutnya adalah penangkapan seekor buaya di sebuah danau dekat pemukiman di wilayah Florida, Amerika Serikat. Lebih dari 3 orang pawang buaya dikerahkan untuk menangkap seekor buaya berukuran 3 meter ini. Dengan menggunakan tongkat pengait dan tali lasso, para pawang ini bekerjasama untuk menarik buaya besar ini sebuah tenaga. Buaya ini berputar menggulingkan tubuhnya untuk menyerang seorang pria yang berada di atas punggungnya. Pawang itu melemparkan kain untuk menutup mata sang buaya dan bersama-sama menahan tubuh buaya raksasa ini untuk diikat mulutnya. Kemudian petugas memindahkan buaya ini ke pusat penangkaran buaya terdekat. Setiap kepolisian wilayah Pittsburgh, Amerika Serikat terpaksa mengevakuasi para pengunjung di sebuah mal setelah seekor beruang terlihat berjalan melintasi areal pertokohan. Beruang betina berwarna coklat ini dilaporkan terlihat berada di dalam mal Pittsburgh Mills sekitar pukul 9 malam waktu setempat. Saat itu pengunjung masih ramai. Tugas marga satwa berhasil menggiring beruang ini menuju pintu keluar. Dan beruang ini akhirnya terjebak di antara pintu ganda sehingga memungkinkan petugas menembakkan obat bius secaranya. Dalam keadaan tertidur pulas di bawah pengaruh obat bius, beruang ini akhirnya dibawa keluar oleh petugas marga satwa dari dalam mal. Dilaporkan tak ada yang terluka dalam insiden ini. Oh, terima kasih. Pengirsa, itulah ketujuh peristiwa penangkapan hewan terheboh versi on the spot.